Intro Inilah aksi seorang pria yang mencuri mobil truk pengangkut tabung gas LPG di halaman stasiun pengisian bahan bakar di desa Taman Rahayu, Bekasi, Jawa Barat yang dihajar oleh NASA. Peristiwa bermula saat sopir truk menyadari bahwa truk yang terparkir dicuri. Sopir truk dan sejumlah karyawan setempat beramai-ramai mengejar truk tersebut hingga berhasil diberhentikan setelah terjebak maju. Dalam video amatir warga terlihat pencuri pun babak belur. Dikonfirmasi pada Jumat aksi pencurian ini terjadi pada kamisian. Pelaku merupakan warga Pasir Angon Bogor, Jawa Barat dan telah diserahkan ke pihak kepolisian sektor-sektor. Inilah rekaman CCTV di SDN Kedung Otok, Jombang, Jawa Timur yang memperlihatkan detik-detik pencurian pada Jumat dini hari. Dua pencuri tersebut mengambil tujuh proyektor, tiga komputer, sejumlah kabel HDMI, serta uang 200 ribu rupiah dengan total kerugian mencapai 60 juta rupiah. Peristiwa yang terjadi bertepatan dengan hari guru ini membuat kepala sekolah dan para guru prihatin. Kejadian ini pun langsung dilaporkan ke pihak kepolisian setempat. Pencurian besi penutup gorong-gorong terekam CCTV milik warga. Dari rekaman kamera pengawas terlihat pencuri beraksi sekitar pukul 2 dini hari 15 November lalu. Pelaku menggunakan tangan untuk menarik besi penutup gorong-gorong di jalan kali tutup Kelurahan Sukodono, Gresikota. Menurut salah satu warga, besi penutup gorong-gorong yang dicuri harganya berkisar 300 hingga 500 ribu rupiah. Aksi pencurian di Kelurahan Sukodono sudah sering terjadi. Ada enam besi penutup yang raib dicuri, namun hingga kini pelakunya belum tertangkap. Pencurian besi penutup ini juga terjadi di Kelurahan Keputeran, Gresikota. Menurut Wijan, Ketua RW setempat saat ditemui Jumat sore, pelaku beraksi Kamis dan Sabtu, 19 dan 21 November lalu. Sebanyak tujuh besi penutup gorong-gorong raib dicuri. Aksi pencurian ini sudah dilaporkan ke Polsek Gresikota. Tim Liputan, CNN Indonesia.